Yang pertama keuntungannya adalah komponennya tidak beli Kemudian yang kedua nanti rusak ya channel Nuris aja jangan lupa di subscribe share dan like share dan like dan like-like dan like-like baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah adik-adik rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya penggemar channel Nuris aja kali ini kita coba akan belajar Bagaimana kita apa namanya Hai menggunakan software aplikasi untuk live wire untuk membuat rangkaian-rangkaian list programnya dari internet ya di internet ketika jah kita tulis aja live wire apa namanya software ya live software nanti enter kemudian akan muncul seperti ini seperti ini nah nanti kita download aja tinggal klik download gitu ya tinggal klik download kemudian nanti kita akan dapatkan seperti ini karena saya sudah merek apa namanya saya sudah menyimpannya untuk program ini kita tidak harus menginstal ya cukup kita apa namanya nah kita simpan begitu nah nanti seperti ini ya kita tinggal klik saja ini ya yang aplikasinya ini aplikasi live wire maka kita akan masuk ke halaman live wire Oke tampilnya seperti ini ya ya eh sebelum kita ngotak atik untuk pembuatannya yang pertama kita lihat dulu ini ya button di samping yang samping kiri ya di sini ada tulisan normal ya nanti ini background seperti ini ya kemudian ini Ford ya kemudian ini current flow current flow apa ini fungsinya apa ini ini secara kasat mata kita karena belum ada gambarnya maka ketika kita klik voltage level ini untuk menunjukkan level tegangannya ini belum 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 kelihatannya tapi nanti kalau sudah ada dia muncul kemudian current flow ini untuk menunjukkan aliran arus listrik ya aliran dan arus listrik ya konvensional karena apa kalau aliran elektron beda lagi ya yang ditunjukkan di sini alur listrik ya seperti yang diketahui kebanyakan orang ya arus listrik dari plus kemin gitu ya kemudian Hai apa namanya disini untuk berbang logikanya ya tidak bisa muncul karena kita belum buat apa-apa ya di sini untuk menampilkan apa namanya tipe-tipenya jadi kita mau misalkan mau buat apa gitu ya di sini bisa muncul macam-macam seperti itu ya baik sekarang yang kedua ini bagian atas bagian atas ya bagian atas ini file untuk membuka untuk membuka halaman baru ya atau Open Open ini kita bisa membuka apa saja misalkan kita bisa buka apa yang telah kita simpan atau juga apa-apa yang dimiliki oleh apa namanya software ini jadi di sini dia sudah memiliki di dalam live fire ini sudah memiliki contoh-contohnya kita coba lihat yang di dalamnya di dalam live fire ini ada nah ini ada beberapa yang sudah tersimpan di sana ya contohnya ini di dalam example ini nah disini ada electricity terkait dengan listrik secara dasar listrik dasar ya atau ya eksempelnya elektronik elektronik ini isinya aplikasi-aplikasi rangkaian-rangkaian yang apa namanya levelnya lebih tinggi ya di sini ya di sini ada oscilator ada apa namanya tegangan AC DC konverter kemudian apa penguat opem dan lain sebagainya ya Nah tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita close aja ya ini masih di file kali ini kita akan mencoba untuk memelihat dulu konten-konten yang bisa kita lihat apa button-button yang bisa kita gunakan di sini Open close mengerti ya save ketika menyimpan ya kemudian save as ini di kemenyimpan kembali kemudian bisa di print dan sebagainya ya kemudian berikutnya ya saya tidak bisa menyampaikan secara detail satu persatu ya ya secara garis besar aja yang paling banyak dikita butuhkan ini untuk back kembali ya kemudian untuk tool ya simulasi version ini ini beberapa batang yang kita bisa tampilkan untuk run bisa f9 atau nanti klik aja tanda seperti ini tanda panah begini ya kemudian ada convert ada eksport dan lain sebagainya kemudian di sini ada grafik ini ini untuk mengunculkan grafik ya jadi grafik bisa tampil begini tinggal diklik gitu gitu kemudian kemudian ini untuk menghilangkannya ini mode tangan untuk menggeser-geser nah ini yang paling penting di sini adalah ini ya ini untuk menampilkan galeri galeri ini isinya seperti ini ya kita geser ke tengah dulu galeri ini isinya apa saja kita klik sini dari mulai power supply power supply apa aja disini ada AC DC nah sini ya macam-macam ya ada fuse ada apa tuh voltage regulator ada ground ya seperti itu nilainya ini emang seperti ini ada 9V 1,5V tapi nanti bisa diubah-ubah nilainya kemudian di sini ada apa namanya untuk beberapa pintu kemudian nah ini juga sama IC ya kemudian ini Hai untuk terminal ya kemudian ini nih yang paling banyak kita pakai lain saklar ya saklar bermacam-macam saklarnya ada saklar ketika untuk dipicit ya kita bisa keluarkan nah caranya begitu diklik geser-klik geser gitu yang kita pilih mana yang sekiranya mau kita pakai oke kemudian di sini ada resistor geser ya hambatan geser potensiometer ldl juga ada ya termistor ada ya hambatan bergantung suhu kemudian ada opto isolator ada ini osilator kristal ya Nah kemudian sini ada pasif komponen ini ada resistor kapasitor induktor misalkan kita ambil kapasitor tinggal geser aja ya klik terus kita geser gitu ya klik kiri sambil tekan terus kita geser ini ada trafo juga disini ini semi-konduktor disini ada dioda ya dioda zener di restore ada apa dioda jembatan transistor ada mosfet jifet kemudian ini gerbang logika seperti ini untuk elektronik lanjut ya kemudian ada apa lagi nah ini ini sama gerbang logik nah ini output lampu ya ada lampu yang pokok-pokok aja ini untuk pengeluaran output suara ini ada yang terlihat ini ada yang terlihat ini ada yang terlihat ada led ya seperti itu nah display juga ada ini yang biasa untuk menampilkan berupa angka-angka ya kemudian output nah ini ampere meter ya ada voltmeter yang paling sering kita pakai kemudian ada ini psiloskop ya untuk mengukur atau apa melihat signal keluarannya kita close nah kalau kita nampilkan tinggal dibuka lagi seperti itu nah komponen-komponen ini yang paling sering kita gunakan yang paling sering kita gunakan contoh sederhana misalnya kita akan membuat apa namanya ini rangkaian ya rangkaian kita ambil misalkan resistor ya resistor nah ini ini apa gambar segitiga ya putih hitam ini putih coklat ya ini untuk memutar-mutar ya tiga klik komponennya kemudian kita putar-putar nah nilainya kita bisa ubah ini kan nilainya satu kilo kita bisa ubah misalnya nih buka properties nah satu kilonya ini kita bisa turunkan menjadi satu ohm nilainya ini bisa kita ubah juga misalkan 20 ohm gitu ya nah disini kalau kita naikkan gitu kilo gitu ya mega gitu kan ya kilo dan mega sama ohm 20 ohm gitu kan ya gitu kemudian kita masukkan sumber tegangan misalnya mana yang sepertinya ada hmm sumber tegangan belum ada ya kita ambil dulu disini sumber tegangan power supply nah kita ambil disini nah kita ambil tegangan DC atau misalkan kita ambil tegangan AC oke ada gak disini ada yang ini dengan AC kemudian ada lagi apa ini juga bisa ini ground ya kita keluar udah ini juga boleh nih berupa garis ya garis terminal sebenarnya ini terminal oke kita close nah kita akan merangkai disini ini sumber tegangannya misalnya nah untuk berbanyak kita ambil lagi boleh di tempat ini untuk mencari resistor ya resistor tadi di pasif komponen ambil resistor itu ambil resistor begini oke misalkan kita ubah nilainya menjadi 10 gitu ya 10 ohm atas 20 ini 10 kemudian saya akan membuat kata sekali kata 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 Hai sumber tegangan tak putar juga sumber tegangannya yang positif itu berarti Hai gimana arus listrik luar ya Oke kemudian misalkan ini ini bertegangannya bolak-balik disini terhubungkan coba disini oke ini terhubung hubungannya gampang tinggal klik saja ini terus kita geser sambil diklik klik kiri geser sampai nempel begitu otomatis dan nempel kemudian misalkan saya kasih lampu ya kasih lampu selampu sini selampu ini kalian sini lampu gitu kemudian di atas kita kasih LED jadi supaya dia menyala kalau dia alir arusnya menyala gitu oke ini hubungan di sini oke kemudian ini ini kita hubungkan ke ground boleh gitu ke ground kemudian apalagi ya ini kesini saya kasih apa ya saklar ini serah tunggal masukan ketika di klik ya itu mau geser kita klik kiri ya Nah seperti ini nyambung gimana ini bisa kita delete gitu atau kita bisa kembalikan ya undo nah ini caranya hubungkan aja ke sini klik gitu nah kita geser nempel dia otomatis nempel dan ini bisa di delete begitu nah gini misalnya oke ini kita bisa coba ya coba namanya coba ya sembarang loh ini adalah adalah eh tegangan keluarannya adalah DC ya DC hambatannya 20 Ohm ada LED di sini ya kemudian ada saklar ini saklarnya masih terbuka ya kira-kira bagaimana ya nggak nyala ya coba saklarnya kita tutup nah dia nyala ya kita buka kita tutup kita buka kita tutup nah begitu nah kemudian kita coba yang ini harganya kita hubungkan ke harus AC ya 10 volt pakanya 10 volt ini kita bisa ubah dua yang kita bisa ubah yang pertama adalah tegangannya misalkan kita ubah berapa 12 volt misalkan kemudian frekuensinya bisa kita ubah dua gitu 2 volt itu oke ya nah kemudian kita akan coba bagaimana dia bisa menyala atau tidak ya saklarnya terbuka ini harusnya tidak menyala kita lihat nggak menyala ya harusnya karena ini saklarnya terbuka ketika kita tutup apa yang terjadi nah dia nyala ya klip-klipnya klip-klipnya nah untuk eh tampilnya signalnya mungkin kita bisa bisa apa namanya menggunakan alat ukur ya alat ukur nah ini osmoskop osmoskop kita terus ini ini kita bisa lihat ya gitu untuk channel satu saya ambil misalnya keluaran DC ini kemudian untuk channel dua saya ambil apa ya ini deh untuk keluaran eh untuk keluaran AC ini oke kemudian untuk menampilkan grafiknya kita klik grafik ini terus kita taruh aja dimana gitu oke ini ya kita pindahin biar gambarnya lebih jelas gitu oke ini nah ini ya nah ini grafik bisa kita edit juga dengan klik kanan muncul properties nah kita lihat untuk channel satu warnanya merah nanti saya hubungan channel satu dengan harus DC channel dua harus belak balik ya kemudian ini nilai maksimalnya 12 volt nilai minimalnya grafik ini 0 nah karena ini ada harus DAC jadi kemungkinan dia ada penilai negatif saya akan mengubah ininya jadi min 12 juga berarti positif 12 negatif 12 frekuensi tetap itu kita lihat apa yang terjadi nah seperti ini jadi ada 0 nilai kebawah ada 12 nilai keatasnya 12 jadi nanti grafiknya kalau harus bolak-balik bisa kelihatan semua oke ya kita akan coba untuk harus DC harus DC harus DC harus DC Oh ternyata harus DC ya ini DC ya ini DC ini DC lurus ya warnanya merah ya kita coba yang AC nah AC nya tuh lihat naik turun oke oke gitu saya kasih DC lagi seperti itu saya kasih AC lagi seperti itu nah sekarang eh ini gambar ini kita bisa perlihatkan coba ini apa namanya voltage level apa yang bisa kita lihat nah kita bisa lihat tegangannya itu level tegangannya di setiap titik bagaimana mau kita bisa lihat ya naik turun ya naik turun naik turun naik turun naik turun gitu ya oke kita coba klik kanan nah kalau ini Hai ada tegaknya nggak naik turun dia konstan nilainya nyala terus yang warna merah ini tegakannya ya sama apa ya tegakannya begitu nah kemudian kita lihat karun flow nah begini temen-temen kita bisa lihat tuh Oh ya kita mau di rangkaian saja ini rangkaian DC kita hubungkan saklar ke DC ya kemudian kita lihat ke AC nah seperti itu Oh ya kan menarik jadi oke sekarang kita mematikan dulu kita akan membuat tulisan Bagaimana caranya Hai misalkan kita akan buat tulisannya Ayo kita ambil Hai di sini nih ada tegbok ya ini tegbok akan menulis apa misalkan naik ya kita tulis belajar belajar simulasi digital Hai oke Hai itu nah menggunakan Hai beli diva ya Oke ini kita bisa blog untuk mengganti apa warnanya bisa Atau fontnya kita coba blognya klik kanan klik kanan untuk font kita bisa kita ubah jenis fontnya Hai jenis font kita bisa kita ubah Oh ya ini jenis fontnya kita bisa ubah misalkan apa ya sampai kita suka mililah seperti di font saja oke nah gini ya kemudian klik kanan juga kita ubah apanya misalnya Hai tadi kan fontnya ya warnanya ini kan color ya white-nya kita ubah misalkan warnanya kuning Nah warnanya kuning kita coba lihat nah warnanya kuning kan Hai Oke nah asyik kan Hai oke Hai hanya penuh ini kita bisa geser ya Hai ketika kursor menunjuk anak panah begitu dan dia bisa digeser kemanapun belajar simulasi digital Hai nah oke eh apalagi yang kita bisa eksplorasi sini Hai betul tadi ya ada Hai tepuk kemudian ada picture ini ya kalau mau ngasih gambar boleh Hai ya atau ngasih tulisan gambar ya Hai misalnya Hai saya mau kasih gambar apa nih Nah wuih foto saya boleh atau yang lain misalkan cari kita mau ambil gambar apa ya foto-foto apa gitu kan setelah kita ya Oh ya ini dia nih foto Hai saya bersama temen-temen Hai apa ya ah sembarang deh Hai sembarang tapi mikir juga ya ya kita ambil hai 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 ini aja deh Hai saya waktu di Hai muhih beri banget besarnya nih Hai kata-kata Hai kita ambil yang ada Hai mengapa ya kalau ini ini adalah sama ya kita bisa menampilkan amperimeter gini measuring ya kan output komponen jadi sama seperti di galeri ya ya penting ini aja dulu ya ah gambar ini ya apa gitu apa gitu upaya nggak usah mikir ya guys jadi biar tidak tersita tenaganya dan kayak saya nih milih aja mikir ya 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 apa ya Hai ngomong-ngomong Hai ngomong-ngomong hai oke tapi bisa geser oke oke ya Oh itu sekitar kecilin Oh ya Hai Oke kemudian apalagi Bagaimana kalau misalkan backgroundnya ini kita ubah Oh ya begini kita ubah bisa enggak ya ini 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 turban kita coba ambil dari Hai tepuk Oh oh bukan itu Oh ini untuk menampilkan apa di toolbar sebelah kiri itu ya ada current flow kita tampilkan nanti akan seperti itu jadi aku sama ini seperti yang disini guys yang jadi ada masalah Hai nih galeri hai 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 oke Hai untuk grafik kita lihat warna ini bisa diubah ya tuh warnanya bisa mencoba hijau bisa hai hai oke hijau sama biru Hai kelihatan Hai kita bisa tampilkan lagi nah seperti itu ini tuh DC kita ubah ke AC Hai nah gitu Hai Oke eh jangan lupa eh untuk di komen di channel ini dan subscribe di share pada teman-temannya yang kita mau belajar membuat rangkaan listrik digital Hai agar siswa kita bisa belajar di rumah Hai makan belajar praktek ya Hai dengan menggunakan simulasi Hai yang pertama keuntungannya adalah komponennya tidak beli Hai kemudian yang kedua anti rusak ya kalau nanti rusak Hai ya nanti bisa diperbaiki lagi bisa diperbaiki lagi ya Hai emang bisa rusak ya bisa saja ketika misalkan ada sumber tegangan DC ini baterai 9 volt langsung dihubungkan dengan LED langsung dia akan rusak tanpa hambatan ya karena oper tegangan kemudian nanti ketika di-stop dijalankan bisa nyala lagi Hai Oke sekian dari saya semoga manfaat ketemu lagi dengan channel saya di pembelajaran berikutnya terima kasih sekretik dan saran silahkan dikomen di bawah ya Hai minta maaf kalau ada yang salah atau kurang dari saya karena saya yakin ada banyak kelemahan dari saya Hai dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai